Intro Berhenti atau lanjutkan Oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema dengan judul berhenti atau lanjutkan Dan ini kita bakal membahas tentang sebuah hubungan Karena saya melihat dan saya merasakan bahwa ada banyak teman-teman yang juga sedang merasakan hubungan ini yang tidak stabil Hubungan yang sedang tidak bagus yang membuat kamu berpikir untuk berhenti atau melanjutkan hubungan ini Nah pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan dua kartu ini untuk melihat tanda-tanda apa saja yang sekiranya membuat kamu harus membuat keputusan Keputusan itu apakah untuk berhenti atau apakah untuk melanjutkan Yang jelas tonton video ini terus sampai dengan selesai Karena disini saya bakal menyampaikan hal-hal atau petunjuk-petunjuk yang bisa dijadikan sebagai pedoman-pedoman Atau paling tidak sebagai referensi untuk kamu membuat keputusan Oke kita langsung aja shuffle kartunya Kita bakal melihat Kita gunakan klasik tarot dan kita shuffle dulu kartunya Kita akan melihat hal-hal apa saja yang membuat kamu harus memutuskan Tapi keputusan itu apakah harus berhenti atau apakah harus dilanjutkan hubungan tersebut Sekali lagi saya melihat begitu banyak teman-teman yang sedang galau atas hubungannya Yang sedang resah atas hubungannya Sedang tersakit di perasaannya Sedang merasa tidak nyaman atas hubungannya Nah sehingga disini teman-teman sedang bingung Sedang membutuhkan pencerahan Agar apa yang Kalian ambil sebagai keputusan itu tepat ya Karena paling tidak keputusan itu adalah keputusan besar tentunya ya Untuk membuat hidup kamu lebih baik ke depannya Yang jelas dalam sebuah hubungan itu kan ada Ada ya sebenarnya tanda-tanda Ada hal-hal yang memang bisa dilihat Cuman kadang-kadang karena ini berhubungan dengan perasaan Berhubungan dengan cinta Berhubungan dengan kasih sayang dan sebagainya Otomatis itu menjadi tidak mudah Tidak sesederhana yang dipikirkan atau yang kita inginkan Jadi semuanya terasa rumit ya Terasa rumit sekali Oke Kita sudah keluarkan kartu Ada 4 kartu Kita keluarkan 5 kartu dulu seperti biasa Disini ada Oke tunggu ya Ada King of Pentacles Ada Tree of Pentacles Ada The Hangman Kemudian ada Queen of Sword Ya Dan kemudian satu lagi ada Temperance Oke teman-teman Di King of Pentacles disini saya melihat bahwa Hubungan kamu saat ini Sepertinya memang berada dalam situasi yang tidak seimbang Tidak seimbang Tidak seimbang itu maksudnya apa Tidak seimbang itu Gini Dia terlalu mendominasi banget gitu Dia terlalu mendominasi Terus kemudian egonya dia terlalu tinggi Dan kemudian dia merasa bahwa Segala sesuatu pokoknya harus sesuai dengan apa yang gue penginkan ya Dia seperti itu Nah dia cenderung menguasai banyak hal gitu kan Jadi terjadi ketidakseimbangan Dia maunya diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan Dia merasa bahwa dia sudah memperhatikan kamu Sudah berbuat banyak terhadap kamu Sudah melakukan banyak hal Sudah melakukan ini itu segala macam gitu Padahal kenyataannya Dia itu belum banyak melakukan apa-apa Gini Ada banyak orang yang Apa namanya Pikirannya Hatinya tertutup oleh egonya sendiri Dia merasa sudah melakukan banyak hal Dia sudah merasa berkorban Banyak hal gitu kan Tapi sesungguhnya Kalau dihitung-hitung secara umum Secara wajar Dia itu sebetulnya masih belum banyak melakukan apa-apa Tapi sekali lagi karena dia itu egonya tinggi Kemudian Apa ya Ketutup rasaannya Dia merasa bahwa dia sudah banyak melakukan Sesuatu buat kamu gitu loh Nah ini-ini terjadi ketidakseimbangan Terus kemudian dia juga Protektif banget gitu kan Protektif gitu kan Dan kemudian hal-hal kecil selalu dipermasalahkan Kemudian hal-hal yang Gak penting itu juga selalu dipermasalahkan Sehingga Membuat kamu itu menjadi tidak nyaman Membuat kamu tidak 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 lagi merasa Apa ya Menemukan kedamaian di dalam hubungan ini Oke Ini tanda yang pertama yang bisa saya lihat untuk kamu gitu loh Terus kemudian di kartu yang kedua Di sini ada Tree of Pentacles ya Tree of Pentacles ya Oke Hubungan ini sebetulnya kan akan berlanjut kepada sebuah pernikahan gitu kan Berlanjut pada sebuah level yang lebih tinggi Sekali lagi yaitu pernikahan Tetapi ketika bicara ke arah pernikahan Sepertinya di sini sama-sama Belum memiliki keberanian untuk melangkah ke jejang pernikahan Jangankan bicara tentang pernikahan gitu kan Berbicara tentang hati kalian masing-masing aja Saya melihat di sini kalian tidak nyambung gitu loh Tidak nyambung Tidak apa namanya Sesuai dengan harapan kamu juga Tidak sesuai dengan yang kamu penginkan juga gitu loh Padahal saya tahu bahwa kamu ini sebenarnya kepengen Heart to heart conversation gitu loh Ada pembicaraan-pembicaraan dari hati ke hati ya Kamu pengennya apa, dia pengennya apa Saling membuka Yang akhirnya saling tahu Tapi ternyata di sini saya melihat tidak terjadi Bahwa kalian justru seolah-olah itu kayak Kayak menang-menangan sendiri gitu kan Kayak menutup-nutupi perasaan masing-masing gitu kan Kemudian saling kuat-kuatan ego dan sebagainya Nah ini kondisi yang sebetulnya Kalau boleh saya bilang tidak sehat ya Nah mengenai bagaimana tentang judul Atau berkaitan dengan judul ini ya Berhenti atau lanjutkan Saya akan jawab nanti setelah semua saya jelaskan Jadi di akhir video ini saya akan menjelaskan Bahwa ini berhenti atau dilanjutkan Oke Tapi sebagai bacaan-bacaan yang keluar di sini Saya akan membaca terlebih dahulu Paling tidak sebagai gambaran-gambaran Untuk kamu bisa mengerti Atau paling tidak mudah-mudahan ini resonate Dengan apa yang kamu rasakan Jadi ketika ini resonate Berarti ini video buat kamu Dan kamu harus melanjutkan sampai dengan selesai Oh iya saya harus disclaimer terlebih dahulu ya Saya lupa tadi Ini bacaan general ya teman-teman General banget ya Jadi saya mengambil energi secara umum Secara general Dan saya menarik energi banyak orang di sini ya Jadi tidak terfokus pada energi Satu, dua, tiga orang saja Tapi banyak orang Nah adapun kemudian kamu resonate Ya alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah petunjuk Bagi teman-teman yang mengalami hal tersebut Terus kemudian video ini juga bersifat timeless ya Jadi kapanpun kamu nonton video ini Masih berlaku Oke kita lanjutkan lagi Yang ketiga Yang ketiga selama hubungan kamu dengan dia Kamu selalu dibikin harus sabar Harus sabar Harus sabar gitu kan Jadi Menghadapi sikap-sikap dia yang kadang Childish kekanakan Ya Egonya tinggi Terus kemudian mungkin galak lah dan sebagainya Terus kemudian dia juga keras dan sebagainya Sepertinya memang kamu dibuat harus bersabar gitu loh Nah ketika kamu harus bersabar terus Tentu sabar itu ada titik Masa dimana Tidak lagi bisa bersabar Tidak lagi bisa menerima Kenyataan dengan hanya bersabar Ya kan Ada masanya Gitu loh Batasan sabar itu ada lah Secara bahasa umumnya begitu kan But apa namanya Sabar itu ada batasnya Ya Kalau boleh dibilang Gitu juga sih ya Sabar ada batasnya Setiap orang juga punya batas-batas tertentu Untuk menahan beban-beban tertentu Nah Kesabaran kamu disini sudah cukup Luar biasa sebetulnya Tetapi ketika ternyata Dia selalu begitu Ya Dia tidak menyadari bahwa Sebenarnya kamu disini memiliki beban moral Kamu sudah merasa lelah Tapi dia gak nyadar Dan dia masih seenaknya begitu terus Masih semau gue dan sebagainya Bahkan di masalah komunikasi pun Sepertinya saya melihat disini Kamu sering Kamu yang lebih aktif Kamu yang sering chatting ke dia Kamu telepon ke dia Tapi Dia itu jawabannya Santai Slow respon Kadang cuma dibaca doang Ya Begitu dibalas Udah nanti-nanti Begitu dibalas Balasannya singkat Pendek Begitu dibalas Jawabannya ketus Ya kan Nyebelin Bikin emosi Dan sebagainya Nah Ini gambaran bahwa Kondisi dan situasi yang seperti ini Tentu sudah tidak sehat lagi Gitu loh Untuk sebuah hubungan Sekarang bayangkan ya teman-teman Ya oke Kita lanjutkan dulu di kartu ke Keempat ya Di kartu keempat disini ada Queen of sword Memang segala sesuatu itu Membutuhkan keberanian Ya Untuk melangkah Pada sebuah hubungan yang lebih serius Itu butuh keberanian Queen of sword Menunjukkan adanya keberanian untuk Apa ya Sama-sama saling menerima Nah Tetapi disini saya melihat Bahwa Ada hal-hal yang justru Keberanian itu tidak ada Gitu loh Tapi saya melihatnya disini adalah Ya Kamu tidak memiliki keberanian cukup Untuk melangkah Karena ada keraguan sebetulnya Ya Di balik perasaan yang Menurut kamu itu adalah cinta banget Gitu loh Tapi yang masuk dalam Aku cinta banget Oke Menurut kamu itu cinta banget Aku kangen banget Ya Aku rindu Ya Aku sayang banget sama dia Oke Teman-teman Perasaan cinta Atau perasaan-perasaan tersebut Ya hati-hati Kadang-kadang itu hanya Sebagai jebakan-jebakan Perasaan kita Atau permainan pikiran kita Atau permainan perasaan kita Kadang-kadang antara cinta Ya perasaan cinta Dengan perasaan Yang kita sebut dengan Sebuah kebiasaan Itu hampir sama Sebagai contoh begini Kamu terbiasa Dia tuh say hello Ya kan Say Good morning lah Dan sebagainya Nanya udah makan apa belum Memberi perhatian dan sebagainya Nah Sebelum-sebelumnya tuh Setiap hari tuh ada dia Terus dia perhatian Terus dan sebagainya Nah Dan itu sudah menjadi kebiasaan Baru bagi kamu Yang tadinya mungkin kamu gak ada dia Dia hadir Nah kehadiran dia itu Membuat kamu tuh merasa bahwa Oh ya Gue sekarang ada seseorang Yang gini-gini Nah kebiasaan baru itu Otomatis sudah tertanam Di bawah sadar Yang kadang-kadang kita merasa bahwa Oh inilah cinta Oh inilah kasih sayang Dan sebagainya Tapi ketika misalnya dia Berubah Dia bergeser Perasaannya Kamu ngerasa gak terima Karena apa Ada kebiasaan yang Harus berubah Bahwa sadar kita itu Tidak bisa menerima Gitu loh Jadi teman-teman boleh Apa ya Diamati Apakah ini bener-bener Perasaan cinta Atau bukan Gitu loh Karena antara perasaan cinta Dengan sebuah kebiasaan Yang kita jadikan sebagai kebutuhan Itu hampir sama Ini Energi ya Vibrasi perasaan Jadi halus banget Jadi kamu harus mengamatinya Harus dengan Kepekaan yang tinggi Dengan kesadaran yang tinggi Tidak bisa dengan logika Ya Oke Jadi itu gambaran Kartu nomor 4 Di kartu nomor 5 Saya melihat disini Adalah sebuah gambaran Temperance adalah gambaran Bahwa situasi dan kondisi Kamu dengan dia itu Tidak seimbang Gak balance Gitu loh Ya Satu sisi Kamu membutuhkan dia Dia orangnya cuek Gitu kan Itu tadi saya bilang Dia cuek Dia masih Semaunya gue Dan sebagainya Terus kemudian dia masih Kepengen kebebasan Dan sebagainya Masih Ini itu dan sebagainya Nah Ini yang harus kamu pertimbangkan Ya Saran saya Ini bukan Keadaan yang Baik Ini bukan keadaan terbaik Yang harus kamu bawa Kepada hubungan yang Berlanjut ke depan Nah Teman-teman sebenarnya Dari sini pun Saya yakin kamu sudah bisa Menebak Arah dari judul Yang tadi saya sampaikan Berhenti atau lanjutkan Jawabannya apa Saya yakin kamu sudah Apa namanya Berdapatkan tada-tada itu Tapi saya akan jawab nanti Tetap ya Nah disini terjadi ketidakseimbangan Ya Kalau segala sesuatu Tidak seimbang Gak enak Ya kan Kalau kamu ngalah terus Gak enak Kalau kamu sabar terus Gak enak Terus kamu harus Apa namanya Melayani dia terus Juga gak enak Kamu harus memperhatikan Dia terus Sementara dia Kayak gitu Juga gak enak Gitu kan Dia maunya diperhatikan Tapi dia Ternyata gak bisa Memberikan perhatian kepada kita Gak enak juga dong Iya kan Nah hubungan situasi Seperti ini Menjadikan kamu lelah Dan tidak hanya lelah Tapi menjadikan Beban moral Dan beban hati Bener gak Ya Kalau sudah seperti itu Kan otomatis Membuat kita itu Ngapain juga Gitu kan Kalau ini gak seimbang Kalau ini gak balance Gitu kan Oke Saya shuffle dulu Kartu berikutnya Saya shuffle kartu berikutnya Oke kita coba keluarkan Satu kartu Nah Di kartu ke enam Ada seven of cups Ya teman-teman Sebenarnya gini Apabila ya Apabila Apabila nanti Kamu pada akhirnya Tidak lagi Melanjutkan hubungan ini Dengan dia Sebenarnya disini Sudah ter Apa ada saran Ada gambaran Ada tanda Kamu gak usah khawatir Gitu loh Dia itu bukan Satu-satunya Dia itu bukan Segala-galanya Dia bukan Satu-satunya Gitu kan Gitu loh Artinya apa Masih ada banyak Di luar sana Yang sudah Tuhan siapkan Dan itu jauh lebih baik Daripada yang sekarang ini ada Kalau kenyataannya Selama ini kamu tuh Hanya terbebani hatinya Tersakiti perasaan kamu Terluka batin kamu Kamu cemburu Dan sebagainya Dan sebagainya Dan itu membuat kamu gak jelas Ya ngapain juga dipertahankan Kan begitu Nah disini saya melihat bahwa Dia itu Apa ya Tidak mengutamakan kamu banget Gitu loh Ya Terlebih ketika misalnya Dia sudah punya anak Ya Ini hubungan yang Lebih detil lagi ya Dia punya anak Gitu loh Tapi Ya oke lah Setiap orang tua pasti Memprioritaskan anaknya Gitu kan Itu pasti Tetapi kan harus balance Gitu loh Bahwa ketika misalnya Dia punya pasangan Ya Ya harus imbang dong Jangan sampai pasangan Dikalahkan hanya untuk Anak doang Misalnya begitu loh Nah disini saya melihat Itu salah satunya itu Terus kemudian Saya melihat bahwa disini Ada gambaran-gambaran Tentang Pesan buat kamu Tidak usah khawatir Ketika memang ini harus berakhir Maka kamu Tidak usah khawatir Ada banyak ya Mereka-mereka yang sudah Disiapkan oleh Tuhan Dan itu semuanya Jauh lebih baik Ya Tapi memang saya tahu Bahwa ini tidak mudah Karena ini adalah Urusan hati Perasaan Untuk Melepaskan ikatan Yang kuat Di batin itu Memang tidak mudah Butuh waktu Dan proses Tetapi Kalau boleh Saya sampaikan disini Bahwa Kita juga harus berpikir Secara logika Secara logis Secara realistis Bahwa Hidup kita ini Harus bahagia dong Harus happy dong Harus makmur Sejahtera dan sebagainya Tapi kalau gambaran-gambaran itu Sudah tidak kelihatan Dari sekarang Yang kelihatan justru sebaliknya Penderitaan Kesengsaraan Ketidakbahagiaan Dan sebagainya Buat apa juga kan Kita harus sehat Berpikir secara sehat Oke Saya coba buka lagi Nah Harus ada perjuangan-perjuangan Yang memang harus dilakukan Tetapi ketika memang Ternyata dia tidak Memperjuangkan kamu Buat apa juga gitu kan Kamu sudah memperjuangkan dia Kamu tiap hari Mikirin dia Sampai makan aja susah Sampai Apa namanya Kerja aja Nggak konsen dan sebagainya Ya Hanya demi dia Tapi kenyataannya apa Dia cuek Ya kan Dia nggak care Sama kamu Dia nggak peduli sama kamu Buat apa Gitu loh Apakah kamu harus terus-terusan Menyiksa diri kamu Menyiksa badan kamu Sedemikian rupa Ya kan Sampai Misalnya badan jadi kurus Dan sebagainya Ini harus Ini harus benar-benar disadari Nah kesadaran-kesadaran ini Memang tidak bisa muncul Serta-merta Tuing muncul Nggak bisa Kamu harus banyak belajar Kamu harus banyak Mendapatkan bimbingan Konsultasi Dengerin channel-tanal yang Dengerin channel-tanal yang Apa namanya Memiliki motivasi tertentu Gitu kan Membangkitkan Apa namanya Jiwa Menyembuhkan jiwa Dan sebagainya Ya kan Atau terapi Dan sebagainya Seperti itu Nah Jadi Jangan sampai kemudian Ini kamu yang merasakan Bebannya Tapi ternyata dia Biasa-biasa aja Oke Saya melihat bahwa disini Akan ada kepergian Ya Akan ada kepergian Ada energi kepergian Dimana salah satu Di antara kalian Menarik diri Kemudian pergi Dan berhenti dari permainan Yang mungkin melelahkan ini Oke Di kartu ke delapan Kita lihat di kartu ke sembilan Akan ada di antara kalian Yang merasa kalah Akan ada di antara kalian Yang merasa kehilangan Atau bahkan sama-sama Merasa kehilangan Itu pasti Tetapi Itu adalah hal yang wajar Dan sebuah konsekuensi Yang memang harus diterima Oke Kita lihat Kedepannya Oke Kalaupun kamu kehilangan Kalaupun ada yang pergi Kalaupun kamu merasa kalah Dan sebagainya Kamu harus tetap Berjalan Kamu harus tetap hidup Kamu harus tetap Menjalankan hidup kamu Ya Kamu harus tetap Bangkit Tegar kuat Apapun yang terjadi Gitu loh Nah Teman-teman Kalau boleh saya ambil kesimpulan Bahwa Hubungan ini berhenti Berhenti atau lanjutkan Ya Hubungan ini dilanjutkan Atau berhenti Jawabannya adalah Stop Berhenti Tidak lagi perlu dilanjutkan Gitu loh Kenapa Sudah terlihat Gambaran-gambaran disini Bahwa ketika kamu melanjutkan Yang ada adalah Penderitaan Yang ada hanyalah Penyesalan Karena tidak seimbangnya Sebuah perasaan Ini membuat kamu tuh Sebenarnya tersiksa Bahkan selama ini pun Kamu sudah tersiksa Gitu loh Nah sekarang begini Logikanya ya Kalau selama ini Kamu sudah tersiksa Apalagi nanti Kalau kamu sudah menikah Gimana ceritanya Coba Apa gak tambah Tertekan lagi Bebannya kamu semakin Berat Dan sebagainya Nah ketika kamu sudah menikah Ibarat kata Ruang gerak kamu Semakin sulit Gitu kan Tapi kalau sekarang Belum menikah Ibaratnya Kan kamu masih punya Kesempatan-kesempatan Untuk Menemukan Mereka-mereka Atau seseorang Yang sudah Tuhan Siapkan Buat kamu Dan itu semuanya Lebih baik Oke Jadi kesimpulannya Dari jawaban Berhenti atau lanjutkan Jawabannya adalah Berhenti Dengan alasan-alasan Yang sudah saya sampaikan Di depan tadi Kita melihat Jawaban dari kartu ini Meskipun jawaban tadi Sudah saya sampaikan Tetapi saya tetap Mempertegas dengan Kartu yang Berikut ini Oke Improving Hards No need to worry Oke Ask For help From other In the near future Oke Big happy chance Oke teman-teman Sekali lagi disini Ada improving Hards Kemudian ada Non need to worry Ada ask For help From others Kemudian ada In the near future Dan big happy chance Oke teman-teman Disini sebenarnya Sudah kelihatan banget Kartu-kartunya Sudah melihat Kedepan kamu Seperti apa Improving Hards itu adalah Lebih kepada Kalau selama ini Kamu dibuat Menjadi tidak sehat Secara Jiwa dan raga Saatnya Kamu sekarang Menyehatkan diri Kamu sendiri Dengan cara apa Kamu harus healing Kamu harus Ngelepasin semua Harus releasing Lepaskan emosi-emosi negatif itu Lepaskan ikatan-ikatan batin itu Sadari bahwa Dia bukan Yang terbaik Bahwa bukan Dia orang yang akan Membuat kamu bahagia Terus kemudian apa Sehatkan diri kamu Dengan makan Dengan olahraga Dengan bikin kita seneng Dan sebagainya Nah kemudian Nah kemudian disitu Silahkan Kamu sehatkan lagi Diri kamu ya Dengan jalan santai Jalan kaki Olahraga Berteman Ngumpul sama teman Keluarga dan sebagainya Makan-makan dan sebagainya Oke lah Bikin sehat Jiwa kamu itu Jangan sampai kamu Menyakiti visi kamu sendiri Ingat ya Selama ini Visi kamu pun Sudah menjadi korban Dari hubungan ini Jangan sampai ini Menjadi semakin parah Harus segera berhenti sekarang Untuk membuat kamu Bahagia dan sehat Gak perlu ada lagi yang dikhawatirkan Gitu loh Ketika kamu Gak lagi tanpa dia Bukan berarti dunia runtuh Bukan berarti dunia selesai Bukan berarti hidup lo selesai Enggak Gitu loh Ini justru Gini teman-teman Ini adalah cara Tuhan Membuat kamu itu Menemukan sebuah kebahagiaan Ini adalah skema-skema Atau pola Rancangan-rancangan Tuhan Yang harus kita baca Dengan kepekaan Yang harus kita sadari Dengan kepekaan Dengan batin Dengan energi batin yang tinggi Gitu loh Karena apa Tuhan itu ketika memberikan petunjuk Memang tidak selalu langsung Gitu loh Bentuknya bisa abstrak Bentuknya seperti teka-teki Seperti Sesuatu yang harus kita tebak-tebak Disinilah kepekaan kita Harus bermain Agar kita mengerti Oh ini petunjuk Tuhan Dan saya berani yakin Bahwa ini adalah petunjuk Tuhan Karena skema-skema Tuhan ini harus Apa namanya kita pahami Kalau memang itu sudah tidak baik Karena gini Sebuah hubungan Yang baik atau tidak Tanda-tandanya itu sederhana Gitu loh Kalau kamu nyaman Tenterm Damai Bahagia Happy Seneng Ya sudah berarti itu positif Tapi kalau tertekan Ya kamu menderita Sakit hati Terluka Cemburu Khawatir Itu berarti sudah gak sehat Tetapi kadang-kadang Memang kita tidak mudah Untuk bisa Langsung mensikapi Dengan cara sederhana Karena ada ego lah Dan sebagainya Oke lanjut lagi teman-teman As for help from others Kamu bisa meminta Bimbingan-bimbingan Healing Ya Spiritual life coaching Untuk mendapatkan Kekuatan-kekuatan Melepaskan semua Dan sebagainya Untuk memastikan Bahwa semuanya Baik-baik saja Dan aman Dan tepat ya Jadi silahkan Kamu bisa bertanya Kepada teman Kepada saudara Kepada siapapun Atau spiritual Life coach Juga bisa juga Oke Ketika teman-teman Sudah bisa menyelesaikan Semuanya dengan baik Maka masa depan Kamu akan segera Datang Kebahagiaan Ketentraman Kedamaian Keberlimpahan Dan sebagainya Oke Tapi dengan catatan Kamu harus melewati Fase ini Fase ini bisa Macem-macem ya Fase ini pasti ada Rasa sakit Kecewa Merasa kehilangan Merasa kalah Merasa Aduh Gak dibutuhkan Merasa terabaikan Dan sebagainya Tapi gak usah khawatir Gitu loh Ya Gak usah khawatir Karena dia bukan Orang yang tepat Buat kamu Dan masih akan ada Orang yang tepat Hadir Yang Tuhan Tunjukkan Dan kamu ketemu Sama dia Oke Big Happy Chance Sudahlah Saatnya kamu untuk Merubah kebahagiaan Yang sekarang ini Tertunda Menjadi sebuah Kebahagiaan Yang benar-benar Nyata Kamu harus bahagia Happy Bahagia Hidup tentram Damai Berlimpah Rezeki Berduh Kesehatan Wah Dan sebagainya Oke Jadi kurang lebih itu Teman-teman yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan ini Bermanfaat Buat kamu yang sedang Mengalami kondisi-kondisi Seperti ini Buat teman-teman yang Mungkin membutuhkan Penguatan-penguatan Seperti ini Saya berharap Video ini bisa Bermanfaat Bagi teman-teman Oke Jangan lupa Buat teman-teman yang Pengen konsultasi Private Reading Spiritual Life Coaching Silahkan aja Untuk langsung chat Ke nomor WM yang tertera disini Atau di kolom komentar Juga ada Di kolom deskripsi Juga ada Oke Terima kasih yang sudah Nonton video ini Saya Damar Haji Salam Kajaiban Dan sampai jumpa Selamat menikmati